Pemirsa dua residivis pelaku perampokan rumah ditembak aparat kepolisian Polda, Sulawesi Selatan karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Kedua pelaku ditembak pada bagian kaki saat polisi melakukan pengembangan di Jalan Saumata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tim Resmot di Treskrimum, Polda, Sulawesi Selatan terpaksa menembak dua kaki pelaku spesialis pembobalan rumah saat dibawa untuk melakukan pengembangan di Jalan Zebra dan Jalan Jala Hongdaeng Matutu, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku ini berusaha kabur saat diminta menunjukkan rumah kos yang menjadi sasarannya. Keduanya pun langsung dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku bernama Rudy alias Rudy Kuda dan Syahril alias Jilong ini pun tak kuasa menahan sakit saat petugas medis berusaha mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Dalam catatan kepolisian, kedua tersangka sudah dua kali keluar masuk lembaga permasyarakatan dalam berbagai kasus, termasuk narkoba. Terakhir kali, kedua tersangka berhasil membobol rumah kos di Jalan Batu Raya dan berhasil menggodol uang tunai 4 juta rupiah, telepon genggam, perhiasan mas dan televisi. Yang bersalah kututan sendiri adalah spesialis dalam hal disini. Kemudian setelah kami lakukan pengembangan dan interogasi menunjukkan sebuah nama dan misial S, kami amankan juga dan beserta barang bukti yang diduga kuat yang digunakan mereka dalam masyarakat asinya, berupa lingis. Setelah menjalani perawatan, keduanya dibawa ke pos Kores Mopolda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.